Intro Vicky Prasetyo masih berharap bisa menikahi Kalina Oktarani. Niat baiknya itu ia tunjukkan dengan mendatangi rumah ayah Kalina di kawasan Pondok Cabe, Tanggerang Selatan, Senin 22 Februari 2021. Vicky mengaku tanpa restu dan tanda tangan ayah Anda Kalina, maka pihak KUA tidak akan menikahkan mereka. Perjuangan menuju menikah. Karena tadi aku dekat kemu sama kepala KUA Gunung Putri, Pak Haji Silahuddin. Beliau memberikan petunjuk bahwa ia berusaha sih untuk papah mertua aku, papahnya Kalina bisa hadir nanti di pernikahan. Insya Allah aku udah nentuin tanggal, tadi udah konfirmasi juga sama keluarga besar. Semalam hari Sabtu tanggal 13 Maret, jadi diundur cuma tinggal ada waktu ya beberapa minggu ke depan gitu loh. Nah cuma kondisi papah kan sekarang lagi sakit covid, papahnya Kalina jadi lagi di isolasi. Tapi aku udah ketemu sama adiknya Kalina yang biasa memang ngurusin papah juga gitu loh. Ya semoga aja ini bisa menjadi awal pertanda yang baik. Aku juga bukan so pengen jadi pahlawan kesiangan yang menyatukan keluarga keluarga yang situasinya udah kurang komunikasi baik sebelumnya gitu. Aku pengen supaya jangan calon istri aku ya ada permasalahan apa terhadap orang tua. Aku sih pengen berusaha, aku juga udah ke Ciputat, kemarin ke Mama EN gitu. Udah komunikasi baik, sekarang ke papah gitu. Aku pengen orang-orang terbaik kita bisa hadir di pernikahan. Vicky juga mengakui Kalina dan ayah Anda mengalami kebuntuan komunikasi sebab itulah ia mencoba menjembatani. Sebab ia tidak ingin jika kelak menikah tidak memiliki legalitas hukum yang sah. Ya mungkin ada sesuatu yang harus aku dulu gitu loh ke papahnya, ke keluarganya. Tapi nanti pertemuan kedua setelah papah juga udah mulai membaik, mudah-mudahan minggu-minggu depan udah mulai pulih. Ya aku sama Kalina untuk ngobrolin internal. Bang ini menegaskan berarti bukannya batal hanya ditunda? Ya awalnya sih sempat sama sekali kita bingung ya kejelasannya bagaimana. Karena pada saat itu bener-bener kepala kawa Gunung Putri tidak mau menikahkan kita. Kecuali kalau nikah seagama aja ayo. Cuma kalau nanti nikah seagama aja, kita kan akte anak kita nanti kalau kita punya keturunan, kita kan berencana punya keluarga punya keturunan. Tapi nanti dari mana? Dasarnya kan dari buku nikah. Kalau kita nggak punya buku nikah bagaimana gitu. Dan aku juga akhirnya tahu dan teredukasi ya bahwa seorang wanita itu nggak hanya gadis ya. Maupun dia pernah menikah single parent atau janda sekalipun, harkat martabatnya tetap ada di mata negara kita dan agama gitu loh. Ya contohnya tidak bisa diwakilkan. Apalagi orang tuanya masih hidup. Lebih bagus untuk dihadirkan. Seperti itu aja sih. Berarti ini ditunda? Hanya ditunda? Sekarang kondisinya semoga semua berjalan baik. Administrasinya bisa selesai. Selagi administrasinya masih bisa selesai, ya kita bisa jalan baik. Dan aku udah bilang sih, mudah-mudahan aku udah nentuin tanggal hari Sabtu, tanggal 13 Maret, ini hari pernikahan kami. Insya Allah, mudah-mudahan aku udah iniin dan Kepala Kawah juga udah memberikan surat selebaran. Jika papanya nggak bisa hadir karena COVID-19 atau ada permasalahan apapun, dia bisa diwakilkan. Disinggung perihal sindiran mantan Kalina yang membuat menyebut rencana pernikahan hanyalah drama. Vicky pun enggan menanggapinya. Kalau saya sih, udah lah ini saya lagi ngurusin permasalahan nikah saya. Udah yang lama, ya udah lah, udah selesai, udah tutup buku. Ya silahkan lah buka jalur yang baru dengan kehidupan dia gitu loh. Saya juga menghormati, nggak pernah ada di kehidupan dan permasalahan dia. Ya sekarang saya lagi fokus nih menghadapi permasalahan pernikahan saya dengan pasangan saya. Jadi saya nggak mau lagi hal-hal yang lain. Untuknya saya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan saya juga fokus lah untuk bisa ke pada area pernikahan ini. Sub indo by broth3rmax